Intro Halo, balik lagi di PKS Masih sama gue Inga Putra Yang pastinya gue akan memberikan kalian Topik inspiratif dan menambah bawasan Nah, topik gue kali ini adalah Seputar MLM Banyak yang mengatakan Bahwa MLM ini adalah Gray area Seperti yang gue kutip dari Republika Perusahaan MLM Jadi penolong di masa pandemi Kementerian Perdagangan Memberikan dorongan Kepada perusahaan multi level marketing Atau MLM Ada sih nama brandnya Karena sudah berkontribusi langsung terhadap pemulihan ekonomi nasional Perusahaan tersebut Mampu menciptakan dan membuka Lapangan pekerjaan di tengah pandemi Covid Gak sampai disitu aja Gue juga mengutip dari Tribun Bisnis multi level marketing di tahun ini Diprediksi Tetap kinclong Dari tribun mengatakan Bisnis multi level marketing yang sudah dikelola oleh Salah satu Perusahaan Mampu mencatatkan kinerja positif Di sepanjang tahun 2020 Para member ini mendapatkan apresiasi Dari apa Dari pencapaian yang mereka capai Pada saat tahun 2020 kemarin Dan harapannya bisa Lebih baik di tahun 2021 Pas banget nih Di sebelah gue Udah ada Ibaratnya apa ya Mompreneur kali gue bilangnya ya Mompreneur Pelaku bisnis MLM juga Dan dia juga adalah Salah satu personil dari band Indi Indonesia Mikaela Selamat Siang pagi sore Mbak Fatmanda Halo Semuanya Terima kasih sudah mengundangin Lama ya dengerin opening gue ya Gak apa-apa sabar Kau nunggu setengah jam juga gak apa-apa Nah lucu nih Mbak Fatmanda itu adalah Dulunya seorang penyiap Gue tadi openingnya udah kayak begini nih Coba deh Coba dong opening dong Openingnya kayak gimana Halo ketemu lagi Sama gue Fatmanda di Pinfest PKS Eh PKS ya PKS Learn, Connect, and Collect Asik Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Inga Salah satu pengusaha yang luar biasa Ibu mau ganti jadi host Yang ciloknya jualan dimana-mana Terus dulu Sehat Mbak Manda Alhamdulillah sehat Enak kan dipanggil Mbak Manda atau Mbak Fatmanda Manda aja lah Manda aja biar lebih ikrip ya Biar lebih ikrip Nah Mbak Manda Jadi coba deh Boleh ditanggapi gak Gue pengen denger pandangan lo Tanggapan lo tentang berita-berita yang barusan gue bacain Kalau misalnya Tadi ya disebutnya MLM sebagai gray area Itu sebenarnya ya Memang udah jadi polemik ya Orang tuh pasti melihatnya Wah MLM penipuan Ya kan Menjual mimpi dan segala macem Itu sebenarnya gak salah juga sih Pandangan masyarakat Karena memang belum teredukasi Ya kan Kita kenapa berada di gray area Karena tidak semua MLM itu menjalankan sistem bisnisnya dengan benar Banyak juga yang money game ya Tapi gak semua MLM itu money game gitu Kalau misalnya tadi ngomongin tentang Proyeksi MLM itu Akan terus meningkat gitu ya Sampai tahun 2021 Kalau menurut aku itu benar banget Melihat kondisi sekarang Dimana kan bisnis-bisnis konvensional Banyak yang jatuh gitu ya Banyak yang bangkrut gitu Sedangkan bisnis MLM emang dari awal itu kan Apa Konsepnya sederhana gitu Dia modalnya kecil gitu kan Terus resikonya rendah Dan bisa dijalankan secara offline maupun online Jadi kalau misalnya sekarang ya apa-apa semuanya serba online Sebenarnya ya di bisnis MLM itu sendiri Gak pengaruh banyak gitu Karena kita juga masih bisa jualan via online gitu Masih bisa presentasi via online Sampai sekarang tapi lu kalau presentasi juga via online juga Via online mau gimana Mau gak mau ya Yang tadinya teman-teman mungkin presentasi biasanya terbiasa dengan Tatap muka gitu kan ngobrol supaya lebih meyakinkan Supaya lebih detail Tapi kan sekarang teknologi udah canggih Ada jaman digital kayak sekarang Ya kita bisa lewat online juga Makanya kan ada Zoom Meeting Ya kan ada Google Meeting Ya kita punya bisa pake semua platform yang ada Kita ada Youtube Live juga Jadi ya Instagram Live? Instagram Live bisa juga Tapi pernah lu pake? Pernah sekali Tapi gue seringnya di Zoom Meeting Lebih private gitu Lebih personal gitu Oh oke oke Kecuali kalau misalnya tema-temanya Tema-tema yang luas ya Kalau IG Live kan orang-orangnya juga Siapa aja yang nonton kita gak tau Iya Tapi kalau misalnya kayak Zoom Meeting kan Memang orang yang kita undang Benar Dan lebih Touchnya lebih personal aja Sabis Lu jalanin bisnis MLM itu udah berapa lama nih Mbak? Kalau gue sendiri udah Baru sih sebenernya hitungannya baru Baru mau 4 tahun Belum lama banget Wih lama lah 4 tahun Belum Enggak lah Karena teman-teman gue sendiri itu banyak yang udah belasan tahun Paling sebentar itu udah 7 tahun Sekarang tahun ke-8 nya dia gitu Jadi ya udah lama sih Nah dari situ juga kali ya kita bisa Melihat gini Biasanya kenapa sih orang tuh Berpandangan jelek tentang MLM Karena banyaknya orang menjalankan MLM itu Tidak profesional Gak serius Ya kan Ibaratnya baru setahun Ah udah ah ganti lagi Akhirnya Melihatnya ah MLM kayaknya Bisnis yang gampang banget gitu Gampang keluar gampang masuk Padahal sebenernya Andaikan dijalankan Dengan konsisten gitu ya Komitmen Itu semakin lama Kita menjalankan bisnisnya Dengan benar gitu ya Itu ya Makin besar juga Bisnisnya gitu Memang intinya sih Kalau kita mau investasi Atau kita mau bisnis Itu juga memang Dari bawah ya Iya betul Lu gak langsung jadi direktur kan Betul Memang gak instant Memang gak instant Bisnis apapun itu Tidak ada yang instant Cuma balik lagi Ada yang potensi Untuk dapet income nya Lebih cepat Ada yang lebih lama Udah gitu aja bedanya Tergantung kinerja lu masing-masing Betul Tergantung kitanya Lalu kan start udah dari 2000 Berarti 2017 17 Lu berarti sempet ngelewatin Masa pandemi ini dong Pada satu lagi bisnis ini Udah ya ngelewatin Dari sebelum pandemi Sampai akhirnya pandemi Ngerasain Tapi di dalam hidup lu Hidup lu deh Gue gak ngomong Kalo tadi kan Tadi lu udah bilang tuh Adjustment yang lu lakukan adalah Iya lu udah bisa Switch dari offline ke online Yes Lu udah online nih sekarang Nah kalo Ada adjustment apa dari hidup lu Sejak lu Kena pandemi Gue lebih merasa Bersyukur ya Dan Lebih mengisi Waktu tuh dengan Pengembangan diri gitu Terus bertumbuh Belajar Sebenernya Pandemi ini Sebenernya masa kita Untuk belajar sih Kan kita banyak di rumah ya Gitu Dan juga Kerjanya juga Lebih fleksibel gitu Kalo gue pribadi ya Tapi kalo gue ngeliat temen-temen gue yang lain sih Malah lebih Akhirnya jadi lebih sibuk di online Tapi maksudnya Dari sini pun Kita bisa banyak belajar Melalui online gitu kan Dan banyak sekarang webinar-webinar Tentang mindset Tentang skill Tentang pengembangan diri Ya pada akhirnya gue ngerasa bersyukurnya Memang dua tahun pandemi ini bikin Jadi banyak belajar aja sih Dan banyak bersyukur Yang bikin gue ngerasa bersyukur adalah Gue tidak salah mengambil keputusan gue Kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu ya Dimana ternyata memang bisnis inilah yang menghidupi keluarga gue Oh ya Yes Jadi bisnis gue sekarang ini adalah Main income utama keluarga gue Main income utama Main income lah Income utama keluarga gue gitu Dan itu lu jalani 4 tahun tuh ya Keren gila Yes Makanya Di saat orang Ya temen-temen gue gitu ya Yang akhirnya curhat Kalo Apa namanya Gajinya dipotong setengah Gitu kan Oh lu gak berasa tuh ya Gue sudah melewati pandemi Sebelum ada pandemi Jadi udah makan asam garam Sebelum ada Jadi sebenernya gue terjun ke MLM sendiri Itu adalah di saat gue Lagi ada di titik terendah hidup gue Gak Dimana Ya itu tadi ya Di saat orang baru mulai pandemi Gue udah pandemi duluan Tapi walaupun pandeminya Skup keluarga kecil gue aja nih Jadi suami gue resign Dia udah ngelamar kemana-mana Gak diterima gitu ya Karena memang pada saat 2017 itu Juga perusahaan banyak yang Apa namanya Lay off Efisiensi ya Lay off gitu kan Terus sedangkan Gue pun kondisinya lagi hamil Lima bulan Dan gue kena efisiensi Iya Karena perusahaan gue juga lagi Banyak ngekat-ngekatin karyawan Hampir setengahnya tuh Dekat Banyak kok ya Dimana-mana deh kayaknya Tahun-tahun itu tuh Karena salah satunya juga Di perusahaan petroleum juga kan Iya Pada saat itu sempat Petroleum tuh Tiba-tiba ngedrop banget Banyak temen-temen gue juga Yang kerja di petroli Yang oil and gas ya Asli itu bener-bener yang Kena lay off Beberapa media temen-temen gue juga Banyak juga Nah suami gue di media juga Oh gitu Di TV kan Kalau aku di radio Jadi pada saat Kondisinya kayak gitu kan Kalau gue lagi hamil Gak mungkin kan Gue tiba-tiba Gue ngelamar lagi Dalam kondisi hamil Perusahaan mana ada yang mau Gitu kan Nah disitu tuh Gue mikir gitu Nih gue ngapain ya Gue bisa melakukan apa Karena Gak banyak pekerjaan Yang bisa dilakukan oleh Ibu hamil Betul ya Sampai akhirnya Temen gue sharing tentang Peluang bisnis MLM Yang gue jalanin ini Gue melihatnya Satu ya Produknya memang bagus Gue suka Apa sih nama produknya Produknya namanya Galvanic Spa Ini perempuan-perempuan pasti tau Galvanic Spa Gue awal nyobain tuh Gue langsung jatuh cinta Karena Itu kan dia Tentunya treatment wajah ya Gue cuma dicobain sebelah wajah Muka gue mencong Jadi kencang sebelah gitu Wow canggih Gue cuma mikirnya Wah bisa nih gue jalanin Tapi disisi lain Pada saat gue dateng ke seminarnya Biasa ya Kalau MLM itu kan ada seminar-seminar gitu ya Tapi disitu sih yang membuka mata gue Karena gue sadar Gue itu selama ini Freelancer Apa ya Bukan self-employee Bisa dibilang ya Kalau kita self-employee Kita bukan digajikan Kalau kita kerja Kita dapet uang Kita gak kerja Kita dapet uang Nah itu berasa banget tuh Di hidup gue Pada saat gue hamil Kan dulu gue masih nge-host di TV juga ya Gue masih nge-host Programnya jalan-jalan Gak mungkin kan gue lagi hamil Ya gitu ya Gak mungkin gue lagi hamil Gue jalan-jalan keluar kota naik pesawat gitu kan Terus gue siaran radio Ya sebenernya memungkinkan Karena radio kan gak keliatan Cuma suaranya doang Tapi karena gue Kena efisiensi juga Yaudah gue mikir Iya ya Gue kayaknya harus punya sesuatu Yang bisa gue jalankan Yang gue jalanin sekarang Tapi gue bisa menikmati hasilnya Di kemudian hari gitu Ibaratnya kayak gitu ya Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Gitu kan Oh iya terus terus selanjut Ada yang pengen gue tanyain soalnya Nah terus Akhirnya gue tau nih Gue harus bisa bisnis Gue harus punya bisnis Tetapi gue gak punya ilmu bisnis Gue gak tau gue bisnis apa ya Gue bisnis Gue pernah nyoba bisnis laundry Gue punya usaha laundry kiloan gitu ya Di rumah Walaupun skup home industri gitu ya Bukannya bisnis yang besar gitu ya Iya ngeluhincer juga warga kompleks Betul Kalo tau banget sih Kan radiusnya radius disitu doa Iya betul Nah disitu sih berasa sih Duitnya emang berasa juga Tapi gue akhirnya tau Oh namanya bisnis Kalo kita cuma punya satu tempat Itu keuntungannya gak seberapa men Kalo misalnya lo punya laundry Punya beberapa kiosk Itu baru duitnya berasa Kalo cuma punya satu mah kecil lah gitu Dan gue akhirnya berasanya pengorbanannya Pada saat mbak gue pulang kampung Itu sampe subuh Lagi kondisi hamil Gue nyetrika Ihh Capek banget ya mati gue Hamil gede Hamil gede Dalam hati gue nyari duit kok gini-gini amat Ya Kayaknya maksudnya Kayaknya ada gak sih cara lain Dimana gue bisa dapetin Kan tapi gue Apa Gak pake fisik gue Tapi lebih pake ke otak gue gitu ya Strategi-strategi dan segala macem Yaudah pada saat gue Tau oh ada bisnis MLM Dulu gue juga Skeptik sama MLM Wah MLM penipuan Menjual mimpi Tapi pada saat gue dateng Ke seminar itu Balik lagi ke seminar tadi ya Itu lidernya ngomong gini Dalam waktu 5 tahun Saya bisa dapetin Income ratusan juta Sebelumnya dia kerjanya kan Sebagai auditor ya Di salah satu auditor Besarlah Auditor Multinasional Multi Bukan nasional Ya mancet Apa Internasional lah gitu ya Multinasional Multinasional ya Multinasional company Iya betul Cakep Kenapa tiba-tiba gue Ngeheng Gue malu ngobrol sama dia Yaudah terus Ya dia kan kerjanya dulu di New Zealand Dia cuma bilang gini doang Waktu itu gue kerja Waktu tahun pertama Gaji gue sekian 5 tahun kemudian Gaji gue sekian Ya namanya kita karyawan ya Kenaikan gaji kan Gak selalu mengikuti inflasi gitu kan Gak usah mengikuti inflasi Tapi gue di bisnis ini Dalam 5 tahun Gue dapetin ratusan Ratusan jutanya Pada saat gue denger itu Gue cuma yang Ya iyalah Masih ngenyek dalam hati gue tuh Masih ngenyek banget lah yang Ya lu enak Masih Ya kayak Standar lah Kalau gue ngeliatnya Ah MLM standar lah kayak gitu Tapi yang bikin gue Akhirnya jadi ngerasa Oh iya ya bener juga Pada saat dia ngomong gini Bapak ibu mau jadi seperti saya Ya mau lah Ada mati gue gitu kan Tapi Apakah bapak ibu siap Untuk mengalami Ribuan kali penolakan Ratusan ribu kali Dihina orang Ratusan ribu kali Dilek Apa di Dijauhi Temen gitu kan Diremehkan Siap gak Udah mati gue Iya ya Maksudnya gak semua orang Siap untuk melalui proses itu Gitu kan Tapi karena waktu itu Gue udah tau Goal dan tujuan gue adalah Anak-anak gue ya Karena gue udah punya anak ya Waktu itu gue lagi hamil juga Gue mikirnya Apapun gue lakukan lah Buat anak-anak gue Kalau memang Ini bisa Ngasilin sesuatu gitu Yaudah lah gak apa-apa deh Gue dijauhin temen Gue diremehin Gue di Apa namanya Di Ibaratnya di Ya gitu ditolak Berkali-kali Gak masalah deh Kalau memang Bener gue bisa dapet tuh Ratusan jutanya Gitu Alhamdulillah sekarang Menuju ke Angka itu Alhamdulillah Eh tapi kalau gue pengen tanya nih Emang kalau misalkan Lu setuju gak Kalau ada orang yang bilang Kalau lu Orang yang bisa ikut MLM Itu orang yang jago sales Betul Gue setuju 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 Tapi bukannya Ibaratnya kan network nih ya Network marketing ibaratnya Bukannya lu harus Gampang deket sama orang Maksudnya Gak hanya Gak mesti Orang jago sales aja Yang bisa ikut Orang yang gaul aja juga Mestinya bisa Bisa Sebenernya gini Maksudnya kenapa yang jago sales Sebenernya Yang tidak orang sadari ya Sebenernya semua orang itu Sebenernya bisa jualan Cuma gak 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 nyadar gitu Segampang Kita jalan ke tempat makan enak Terus kita posting gitu kan Wih ini enak banget makanannya Guys gitu Lu kalau kapan-kapan nyoba disini Itu kan iklan Itu kan jualan kan Tapi ya Lu gak dapet apa-apa Gitu kan Segampang kita Ya nge-post lagi ke tempat wisata Lagi jalan bareng temen-temen Gitu kan Tempatnya instagramable Pasti ada aja yang nanya Itu dimana Kok bagus sih tempatnya Terus kita kasih tau Iya tempatnya disini-sini Akhirnya orangnya tuh Datang deh ke tempat itu Secara gak langsung kan Lu sebenernya udah jualan Jadi marketing Kayak gitu Nah cuma memang Orang banyak yang gak sadar Kalau itu bagian dari jualan Ngerasanya Kalau jualan tuh harus Eh ini barang dulu Beli doang Beli doang Kan gak harus kayak gitu caranya Gitu kan Jadi kalau misalnya Kalau tadi gue bilang Gue mengiakan Harus bisa sales Betul Karena memang Kita pun diajarin Untuk punya ilmunya disitu Tapi kalau misalnya Dari awal belum bisa Ya namanya kan Semuanya bisa dipelajari ya Gitu Jadi ya Memang Ya belajar Kita pun Mau sekolah aja Kita untuk bisa matematika Kan gak langsung bisa Tapi kita belajar Untuk kita bisa jadi sales pun Gak lama-lama juga akan bisa kok Berarti produk lu ini juga Produk dari lu yang Lu jual ini juga Berarti kan Berhubungan dengan Produk kecantikan Bisa dibilang iya Bisa dibilang iya Berarti lu juga Kan kayak barusan lu bilang Berarti lu sama aja Lu kayak jadi ambasador Dari brand lu itu Betul Jadi ibaratnya gue di endorse Ya kan Jadi lu abis lu pake Nih nih Abis ini nih Ini gue Oke gitu Jadi ibaratnya orang Tuh bisa melihat sendiri kan Perubahannya Maksudnya Transformasi gue Kayak gimana Transformasi gue liat sih Ada di instagram lu Fatmanda Jangan lupa liat instagram Fatmanda Itu dia abis Pas kamu lahir kan Goda banget ya Allah sumpah Terus tiba-tiba dia Berubah nih Dikasih unjuk nih Sekuensnya Dari mulai dia gemuk banget Tengah-tengah Terus kurus banget Ngiri ya kita ya Keseo Bisa-bisa Nah itu jadi Kurang lebih kan Itu lu menuju Dari Menuju ke sehat lah ya Ibaratnya lu Dari lu gemuk banget Jadi lu jadi kurus Kayaknya kita ganti topik Jadi sebenernya Kalau perusahaan Tempat gue bermitra ini Sebenernya bukan Cuma tentang kecantikan ya Karena memang Perusahaan ini tuh Dia perusahaan Anti aging Yang dia unggulkan adalah Teknologi anti aging Jadi yang namanya Anti aging kan penuaan Semua yang ada di tubuh kita Kan menua ya Yang tadi makanya Kalau kecantikan ya Kulit kita menua Seiring bertambahnya usia Sel tubuh kita menua Organ tubuh kita Di dalam nih paru-paru Jantung yang seiring bertambahnya usia Dia akan menua gitu kan Metabolisme kita juga Melambat Seiring bertambahnya usia Jadi Company gue itu Menyediakan produk-produk Yang memang mengatasi penuaan Dan kita ada teknologi Dimana teknologi meriset Sampai ekspresi genetika Gitu Jadi ini satu-satunya Teknologi yang bisa Memudahkan sel kembali Sampai ke level genetik Dan lu juga sudah membuktikan itu Dengan lu pakai produknya kan Gue pakai produknya Brand ambassador berarti Brand ambassador Marketingnya juga berarti Eh Jadi sebenernya lucu sih Jadi Ini temen-temen yang lagi nonton ya Yang tertarik dengan MLM Kan Di era pandemi ini Pada akhirnya gue melihatkan Orang itu sudah tidak skeptik Terhadap MLM Temen gue aja Yang tadinya Nggak lu MLM Nggak masih kayak gitu Ngeliat gue Tiba-tiba di pandemi Dia akhirnya jual produk MLM juga Walaupun beda sama gue ya Yang akhirnya gue berpikir Semua orang akan MLM Pada waktunya gitu Karena melihat MLM memang Bisnis yang memang bisa dijalankan Di saat sekarang gitu kan Yes Di tengah pandemi Dan dia pun akhirnya menjalankan Bisnis MLMnya Karena dia juga nyoba dulu produknya Dia coba produknya Dia suka Dan dia akhirnya Men-sharingkan lagi produk yang dia pake Sebenernya kan Skemanya sesimpel itu gitu Lo pake Lo suka Lo cerita lagi ke orang Dan lo dapet duit Nah pada awalnya Gue mau ngejalanin yang gue lakuin sekarang Gue cuma berpikir gini Ini alat oke ya Kalau gue Muka gue mulus Muka gue tirusan Kalau gue ke klinik Yang kayak dokternya Sedangkan kalau gue pake ini Orang nanya Nggak lu pake apa kok Kulit lu bagus Gue pake ini Lu beli sama gue Lah gitu Lu yang dapet duit Betul Luar biasa Itu MLM tuh ya berarti As simple as that As simple as that Waduh Ini menarik ya Cukup liat loh nih Memang PINFEST ya Karena di PINFEST juga Kita kan ada tuh Di P-Learning kita ada Subkanal Edukasi Itu di bisnisnya Itu ada MLM Nah bisa tuh Mampir-mampir ke situ ya Nanti ya Ini kita lagi ngomongin Topik MLM nih Nah Kita Gue penasaran lagi deh Gue balikin lagi deh Gue sempet di Instagram loh Gue Gue deg-degan nih Gue sempet di Instagram loh Gue sempet ngeliat Business Builder Itu Business Builder tuh apa sih? Serbanya Business Builder tuh Gaya-gayaan aja Nulis di caption Instagram Gue pikir itu beneran Ape gitu Jadi Kalau Business Builder tuh Maksudnya orang yang Mengembangkan bisnis Membangun bisnis Karena kan Gue kan juga punya tim Yang gue bangun ya Dimana tim gue ini ya Gue Bimbing Gue edukasi Gue Mentorin Gue coaching Gitu ya Jadi gue Membangun Kerajaan bisnis lah Bisa dibilang gitu Gitu sih Jadi ya Dimana strateginya Gue kasih tau Nih lo Nih kita lagi ada produk Yang lagi promo Ini nih strategi kita Gini-gini-gini ya Nih Kedepannya nih Kustomer lo Kalau misalnya kemarin udah beli ini Bisa nih ditawarin ini Kayak gitu-gitulah Ini namanya downline berarti ya Iya Tapi kita Sebenernya Kayaknya istilah upline Downline itu Kayaknya Ini banget ya Maksudnya kayak M&M banget gitu Kalau gue biasanya Nyebutnya partner bisnis Karena mau gimana pun Mereka partner bisnis gue Dan yang namanya partner bisnis Bisa jadi income Mereka lebih gede dari gue Oh iya Jadi gak ngaruh Upline downline ya Maksudnya ya Parameternya berarti Dari kinerjanya mereka Balik lagi Parameternya omset Penjualan Kita tuh sebenernya Sama kayak bisnis konvensional Patokan kita omset Semakin besar omset penjualan lo Ya income lo makin besar Kalau upline lo Omsetnya lebih kecil dari lo Ya lebih kecil Udah gitu aja Tergantung lo rajin atau enggak Ngerjainnya Ya balik lagi Kita mau kerja apa enggak Iya sih ya Jadi bener tuh guys Jadi Gak gampang bisnis ini Sebenernya susah ya Bisnis ini ya Enggak gampang banget Simple banget Ah masa sih Yang tadi gue bilang Tinggal pake produknya Suka sharing Udah Dan biarkan itu mengalir Dan kalaupun ada temen kita Yang akhirnya Suka juga Ajak dia untuk Eh lo cerita-cerita dong ke temen lo Lo pake apa Biar lo juga bisa dapetin apa Apa biar lo bisa dapet bonus lah Dari apa yang lo beli Kan lo gak perlu ngeluarin duit Dari apa yang lo beli Akhirnya gitu Tapi kalo gue mau tanya lagi nih ya Nih Kita kali-kali Kita ngomongin MLM Kok bisa sukses banget ya Di Indonesia ya Bisnis MLM ya Menurut lo tuh gimana? Sebenernya bisnis MLM itu Sukses di Mana-mana sih Bukan cuma di Indonesia ya Gitu Karena Satu Modalnya Kecil Jauh lebih kecil Daripada bisnis konvensional Ibaratnya kalo bisnis konvensional kan Lo mesti nyetok barang Gitu kan Kalo lo buka cafe Lo harus punya tempat Gitu segala macem Lo harus rekrut karyawan Kalaupun online shopper gitu kan Ya mereka harus Hire admin Kan kalo misalnya tiba-tiba yang Order banyak kan lo pusing kan tuh Harus punya admin Sedihannya yang bantuin lo lah gitu Lo bayar juga gajinya Sedangkan kalo misalnya MLM ya Modalnya rendah Gitu Modalnya memang cuma mulut Low cost Low risk Ya betul juga Dan resikonya rendah Ibaratnya kita Gak ada Ibaratnya kayak Kalaupun kita Gak jalan bisnisnya Yang gak rugi apa-apa Sebenernya Kan produknya bisa kita pake Sendiri Ya kan Maksudnya gak ada yang Barang yang Mati gitu Kalo kita misalnya buka Kiosmi ayam aja Grobaknya kan mati Kalo kita gak jalan bisnisnya Harus kita jual lagi Sedangkan kalo MLM kan gak ada Kayak gitu Yang ketiga ya Potensi income nya Ya kita kalo balik modalnya cepet Karena Modalnya kecil ya Potensi balik modalnya Lebih cepet Jadinya ya keuntungannya Lebih cepet juga Maka kalo orang ngeliatnya Wah bisnis kafe Keren ya gitu Wah hebat nih dia punya bisnis Bisnis kafe Padahal kalo ditanya Lu udah balik modal belum? Pasti belum Setahun belum Belom tentu setahun balik modal Gitu Temen gue soalnya banyak Yang ngejainin kayak gitu Yang akhirnya Belom nyampe balik modal Udah keburu tutup Gitu Apalagi di tengah pandemi begini ya Kalo bikin kafe juga Risiko nya gede Gitu Atau gak ya Kalo kita liat sekarang kan Yang lagi Trend itu Alkes ya Alat kesehatan Ya alat kesehatan ya Orang jadi trend Tapi ya kita balik lagi ngeliat Kira-kira nih trendnya Jangka panjang apa enggak Karena yang namanya Bangun bisnis itu kan Gak bisa setahun Dua tahun tiga tahun ya temen-temen ya Tapi Kita bisa Melihat bisnis kita itu Berhasil apa enggak Kalo udah sudah Melewati lima tahun Kalo sudah melewati lima tahun Bisnis kita masih aman Ya berarti ini bisnisnya memang Ibaratnya harus diseriusin Banget lah gitu Nah tapi kalo misalnya kita Ngeliat alkes nih sekarang Oke lah sekarang lagi Lagi trend gitu Karena orang pada butuh Nanti kalo misalnya vaksin Duduk luar Dan kita udah gak wajib Pake masker Apakah orang masih Butuh masker Musima Nah gitu Nanti pasti Akhirnya kita jadi mikir lagi Gue jualan apa lagi ya Kan capek Ngulang lagi dari awal Maksud gue gitu Lu akan terus ngulang lagi Dari awal Untuk Gue ngapain lagi ya Akhirnya keluar moda lagi Keluar Energi lagi Trial and error lagi Dari nol lagi Dari nol lagi Jadi gak selesai-selesai Makanya kenapa enaknya MLM Ya lo bangunnya sekarang Lo terus bangun Ya ntar lo 5 tahun lo udah nikmatin Hasil kerja keras lo Selama 5 tahun sebelum 10 tahun lo Makin menikmati lagi Menikmati hasil kerja keras Oke gue pengen tau Menurut lo Pasif income In the long run Itu pas gak sih Jargon MLM Yes bener Seriusan segitunya Boleh diceritain gak Maksudnya gimana sih Kalau menurut lo deh Coba gue pengen tau Jadi sebenernya Nih tadi balik lagi ya MLM yang bener itu Sebenernya sama Persis kayak bisnis konvensional Sama-sama Samanya adalah kayak gimana Sesimpel gini Kalau misalnya gue Awalnya gue buka Gue gak tau ya Kalau sistem bisnis Jadi gue Sorry Gue mundur Mundur dulu deh Gue mundur dulu Yang tadi gue bilang ya Sistem bisnis MLM itu Macem-macem Ada yang binari Ada yang ponzi Ada yang matahari Ya segala macem gitu ya Dan banyaknya malah Tadi itu dia Malah yang dijual itu Sistem bisnisnya Bukan produknya Kan salah juga jadinya kan Kalau sistem bisnisnya Dijual Ya kalau produknya jelek Ya orang gak akan Ripet order Kayak gitu Jadi kita harus pinter-pinter dulu Untuk cari tau Bisnisnya Sistemnya bener nih Dan produk yang dijual Bagus Nah kalau udah tau kayak gitu Yang tadi gue bilang Sama banget Kayak bisnis konvensional Adalah Kalau gue nyamain diri gue Dengan konvensional ya Awalnya gue jadi reseller nih Gue jadi reseller Gue ngambil barang Ke distributor Kan kalau reseller kan Langsung ke customer ya Pada akhirnya gue punya Banyak customer Otomatis gue bisa Jadi distributor dong Karena customer gue Ternyata udah mulai Jadi reseller juga Udah mulai Ngajakin orang lain Belinya di dia Belinya di Jadi reseller gue lah gitu Yang banyak order Tinggal gue tawarin kan Lu jadi reseller gue aja Mau gak Akhirnya yang tadinya Gue cuma jadi reseller Ngambil barang dari orang Akhirnya gue bisa buka Toko sendiri Ngapain gue jadi reseller lagi Customer gue udah banyak Reseller gue udah banyak Kayak gue bangun sendiri Nah pada saat gue udah bangun sendiri Gue punya toko Terus reseller gue jalan banget kan Bisa dong gue ngajak reseller gue Lo daripada cuma jadi reseller Mendingan lo buka toko juga Nah Disitulah pasif income nya Sama kayak yang kita lihat sekarang Ya supermarket Yang pinggir jalan gitu kan Ada Apa Maret Apa Maret gitu kan Terus ya Kopi Yang Ya gitu ya Kalau gak ya Fast food Itu kan sebenarnya Ownernya kan Akhirnya punya pasif income Karena dia buka gerai Dimana-mana Dia tinggal menikmati Hasil yang dia bangun Gitu kan Pasif income In the long run Jadi ya MLM juga sama Kayak gitu Ibaratnya kita lama-lama Buka toko Buka toko Buka toko Bisa dimana aja Tokonya di seluruh dunia Bahkan ya kita tinggal Nikmatin hasil Kita membangun Itu gitu Tapi lo ada tips-tips Khusus gak sih Kalau misalkan Gue kalau mau nyari MLM Mau ikutan MLM Harus nyari perusahaan Yang kayak gimana Ada gak sih Ada lah Pasti Coba dong apa sih Itu tadi yang balik lagi Gue bilang Banyak orang yang akhirnya Mandang jelek MLM Karena Karena dia gak Bermitra dengan Pihak yang Maksudnya perusahaan yang Kurang tepat lah Bisa gue bilang gitu kan Ya itu tadi ya Apa namanya Sebenernya Boleh gak gue jelasin dulu nih 5 poin penting Dalam memilih Perusahaan MLM Cakep boleh Ini sebenernya bukan Cuma perusahaan MLM sih Tapi Bisnis apapun sebenernya Yang pertama yang tadi gue bilang Bisnisnya itu harus Trend Ngetrend terus Trendnya jangka panjang Kalau lo cuma milih Bisnis yang Trendnya sesaat Ya tadi gue bilang ya Lo akan Nanti itu trendnya habis Lo akan mikir lagi Ngapain lagi gue ya Akhirnya lo gak bisa Nikmatin pasif income Gitu kan Lo gak bisa membangun Yang pertama trend Bagusnya lagi Kalau bisnisnya sudah Mega trend Gitu kan Memang yang Sampai kapanpun Orang pasti akan Butuh produk lo Dan orang akan mencari lo Itu yang pertama ya Trend Bisnis yang trend Yang kedua Produknya terus Berinovasi Nah banyaknya Orang akhirnya Bermitra dengan Perusahaan MLM gitu ya Tapi misalnya MLM ini Baru Oke misalnya produknya Yang lagi hip Ini gitu ya Satu gitu Tapi ternyata dia baru Ngelarin produk lagi itu Setelah 3 tahun Kan panjang Jedanya lumayan Jedanya lumayan Dan sebagai penjual Kita kan marketnya udah bosen nih Sama produk yang ini Gitu Pasti Kalau misalnya kita punya produk lain Kita bisa Satu Keunggulannya Kita bisa Upselling ke Customer-customer yang udah ada Dan kita bisa Cari customer-customer baru Yang mungkin produk yang sebelum ini Dia gak butuh Produk yang baru ini Dia butuh Gitu Jadi Perusahaan yang memang Terus berinovasi Gitu Yang Apa namanya Selalu Ngeluarin produk-produk Baru Gitu Tapi kalau bisa ya Tanpa menggantikan produk lama Sebenernya sesimpel Handphone ya Handphone itu kan setahun sekali Ya jangan kan setahun sekali 3 bulan sekali Juga keluar terus yang baru Ada bu Temen saya disini Handphone-nya baru mulu Kemarin baru ganti Iphone berapa Dia juga ganti Iphone 11 Terus setengah lama Bentarnya ganti Iphone 11 Itu orangnya di belakang Ya makanya itu kan Bikin orang konsumtif ya Tapi ya itu yang bikin Perusahaannya jadi Oke kan Iya benar Jadi kalau Perusahaannya terus berinovasi Kalau kita balikin sama Iphone Atau Blackberry Kenapa sih Blackberry Akhirnya bangkrut Blackberry itu Akhirnya terlalu bangga Sama QWERTY-nya Ya kan Dia akhirnya stuck tuh Di QWERTY aja Udah gue punya QWERTY Tapi sedangkan Android EOS Itu mereka terus Mengembangkan teknologinya Sampai akhirnya udah Touch screen gitu kan Makan ya Penting banget kalau Mitra kita tuh Terus berinovasi Dan produknya Itu dipatenkan Jadi cuma kita aja Yang punya Gitu kan Kayak EOS Dia dengan sistem EOSnya Dia kan cuma Apple doang Yang punya gitu kan Sedangkan Kalau Android Orang yang mau cari Android Punya banyak pilihan Ada Samsung Ada Yang lainnya Realme Redmi Segala macem Oppo gitu kan Itu kan akhirnya Bikin Kustomer juga kan Jadi bisa punya banyak pilihan Tapi akhirnya Nggak terlalu menguntungkan mereka Sedangkan kalau EOS Orang kalau udah suka EOS Udah pasti ke Apple Nah gitu Jadi mitranya Itu perusahaannya yang Paten lah Produknya patent Cuma dia juga punya Terus yang ketiga Yaitu ya kita harus tau Mitra kita nih siapa Dia perusahaan Perorangan Atau perusahaan terbuka Kalau perusahaan perorangan Yang sering terjadi nih ya Banyak MLM-MLM Yang akhirnya bangkrut Itu karena Perorangan Mereka kerjasama bertiga gitu ya Yang satu keluar Akhirnya Collapse gitu Maksudnya Bincang Juga hilang Hilang Terus juga Kalau Apa tadi Mitra kita Itu dia Budaya perusahaannya Seperti apa Gitu kan Terus yang keempat itu Marketing plan Nah kita harus tau juga nih Marketing plannya Nguntungin kita apa enggak Karena banyaknya Itu tadi ya MLM itu jelek Karena oh cuma nguntungin Upline Kita kerja Upline yang punya banyak duit Nah itu kan nggak fair Gitu kan Tapi gimana Partner bisnis Iya kan Kalau disana kan bilangnya Upline Iya kan Yang partner bisnisnya Yang duluan itu Lebih untung gitu Sedangkan kita yang dari awal Itu cuma kerja buat dia Nah itu kan berarti kan Merugikan Atau nggak ya Ya kita harus tau lah Sistem marketing plannya Seperti apa Modalnya berapa Balik modalnya Kurang lebih dalam waktu Berapa lama Dan dalam waktu Berapa lama Kita bisa dapet Keuntungan sekian-sekian Ya sama kayak bisnis konvensional lah ya Nah yang terakhir adalah Support dan sistem pendidikan Kalau menurut gue Ini yang bisnis konvensional Nggak ada Iya kan Bisnis konvensional itu Kalau mau dapet Sistem pendidikan Itu pasti nyari Dari tempat lain Belajar bisnis dari Book ada seminar bisnis apa Mereka ikut Bisnis sebenarnya apa Mereka ikut Nah kalau MLM itu Memang rata-rata Mereka udah punya Komunitas sendiri Yang punya Sistem pendidikan Sendiri yang lebih Apa ya Lebih Ngekerucut Memang membahas Tentang bisnisnya Kalau misalnya kita Ngikutin seminar bisnis Di luar Bisa jadi nanti Pembicaranya ngomongnya Belum tentu kita bisa Terapkan ke bisnis kita Sedangkan kalau di MLM Memang sudah ada Sistem pendidikannya Seminarnya Yang memang Fokus ke Bahas tentang bisnis yang kita jalanin Nah Kalau misalnya MLM Teman-teman nih Mau tertarik MLM Kalau udah punya 5 poin ini Yang memang komunitasnya itu Positif Memang Mendidik kita untuk menjadi profesional Terus mereka Marketing plannya udah oke Udah jelas Clear gitu kan Perusahaannya kita tahu Seperti apa Sudah berapa tahun Ada di Indonesia Kalau dia dari luar Perusahaannya Di luar itu Seperti apa Penghargaannya udah berapa banyak Terus juga tadi Produknya berinovasi terus gak Sama Trendnya akan naik Jangka panjang gak Kalau udah punya Kelima-limanya Hajar Hajar Jadi Itu aja ya 5 itu aja 5 pilar poin penting itu ya Tadi kan lu sempet ngomong tuh Yang seminar Salah satu seminar-seminar itu tuh Kalau menurut lu Terus seminar itu bisa jadi Support sistem lu gak sih Iya banget Memotivasi lu Untuk lu tetep keep up lagi Sebenernya yang bikin orang Gagal bisnis itu Bisnis apapun ya Di saat mereka gagal Mereka udah gak tahu Nanya ke siapa Mereka mindsetnya Masih belum mindset bisnis Mental mereka Masih belum mental pebisnis Karakter mereka pun Masih karakter Karyawan gitu Yang ibaratnya Ya gue Kerja gini aja juga Gue dapet gaji kan Kalau karyawan Maaf ya gue bukannya Mendis edifikasi karyawan ya Tapi maksud gue Gue juga dulu karyawan kan Dimana ya gue kerja Gue kerja nyantai kek Gue kerja rajin kek Ya gaji gue segitu Gitu Nah rata-rata kan Kalau misalnya Mau jadi Mau merubah mindset karyawan Ke mindset pebisnis Itu memang Gak instansi gitu Nah tapi kalau misalnya kita bisa Dengan kita belajar dari tiga itu Ya tiga titik itu ya Ya bisa lah kalau mau bisnis mah Gitu Ya jadi seminar itu tujuannya memang Ngebersihin Bukan mencucu otak ya Banyak orang yang Oh dicucu otak lu di seminar Bukan tapi memang Dibuat menjadi lebih baik gitu Lo kalau mau Siraman rohani mungkin Siraman rohani untuk Untuk berbisnis lagi Masalah-masalah Tapi beneran loh Kalau masalah siraman rohani Gue pun Pada akhirnya Hijrah Hidrah nih gue pake jilbab nih Kayak sekarang nih kan Itu karena gue di MLM Karena gue pada saat Di MLM itu Gue dibuka lagi Mata gue Kalau Semuanya itu memang Allah yang atur Rejeki lo gitu Lo namanya bisnis itu Lo gak bisa Kalau menjauhkan diri Dari Tuhan Gak bisa Gitu karena Yang namanya Bisnisnya Jualan Yang namanya jualan Yang apapun Itu kan Kita gak tentu ya Bisa jadi bulan ini Kita penjualannya Banyak Bulan depan Penjualannya sedikit Jadi kita terus Gambling nih hidup kita gitu Kalau kita gak mendekatkan diri Yang sama Tuhan Ya bisa-bisa Kita malah jadi Culas gitu kan Jadi Jadi jahat gitu Misalnya ngambil keuntungan yang besar Dari customer kita Ah harganya segini Gue jual aja segini deh Yang ngejar keuntungan cepet Yang padahal itu Kalau kita Ngomongin tentang bisnis ya Namanya bisnis apapun Kita kan cari kepercayaan orang ya Kalau misalnya orang itu Udah sekali gak percaya sama kita Terus dia cerita-cerita lagi ke orang lain ya Itu sebenernya Ngancurin bisnis kita sendiri gitu kan Ngancurin reputasi lu juga kan Nah makanya disitu gue Ya memang ya Maksudnya balik lagi ke Tuhan gitu ya Dimana yaudah kita disini Ihtiar aja Hasilnya memang Tuhan yang menentukan Keren Luar biasa loh Mbak Perner ini Saya deket-dekat Deket-deket Mbak Perner ini Saya cerewet banget ya Mohon maafin Eh gak apa-apa Saya justru Malah deket-deket Mbak Mbak Manda ini Biar ketularan Wanginya juga Barangkali bisnisnya bisa Oke Mbak Mbak Manda Tadi kita ngomongin MLM Udah nih Gue ngomongin personal dikit deh Boleh gak? Boleh-boleh Yakin? Yakin Ceritain lu Lu dulu Waktu dulu awal-awal Bisa sampe Gabung sama Mikaela Jadi Eh bentar dulu Ini tahun berapa sih Mikaela ini terbentuk? 2013 Bukan 2012 Eh 2012 Oh dimana Ya kok tauan dia sih 2013 itu keluar album Pertama Terus Jadi awal gue gabung Mikaela Sebenernya emang gue udah nyanyi juga ya Zaman gue siaran di Bandung Kan dulu gue penyiar Nah ini mungkin Ini Kisah gue ini Barangkali bisa menginspirasi teman-teman Gue tuh dari kecil itu Pengen banget jadi Penyanyi Tapi gue gak punya linknya Gue gak punya channelnya Karena keluarga gue Nanti abis ini kita nyanyi boleh kali ya Aduh jangan dong Karena keluarga gue bukan keluarga Musisi Gak ada musisi lah di keluarga gue gitu kan Kecuali abang gue Tapi ya abang gue jarak umurnya Emang gue jauh ya Jadi pas gue Udah Kuliah pun dia udah Di luar negeri tinggalnya Jadi Gue gak bisa Ngambil link dia lah Untuk gue Bisa jadi penyanyi Tapi dalam hati bergejolak Gue bergejolak banget Gue dari kecil tuh Asli deh Centil banget Di depan kaca tuh Yang nyanyi-nyanyi Kalo waktu SMA Gue dengerin itu kan System of Down Linkin Park gitu ya Wah gue udah ngerasa Rockstar banget lah Kalo Kalo ngaca gitu ya Sambil sok-sok main gitar Nah terus gue berpikir Apa ya Bisa gue lakukan ya Maksudnya gue pengen ke arah sana Tapi gue gak ada linknya Kuliah apa ya Gue waktu itu udah mau lulus kuliah kan Gue ngambil kuliah apa ya Kalo kuliah musik Gue gak bisa main alat musik Ya kan Dan gue gak seseni itu juga Tapi gue pengen nyanyi Terus temen gue Eh Mau masuk komunikasi Komunikasi Oh iya komunikasi ya Kan itu gue akan ketemu media Gitu kan Akhirnya gue kuliah lah di komunikasi Gue di Unpad Waktu itu ya kan VKOM Terus Dari komunikasi Oh iya ya Gue ngambil jurusan broadcast Ya kan Karena gue bisa Ya kalo gak ke radio Ke TV ya Gue mikirnya ke radio dulu Terus otak gue simple lah Gue ke radio Temen gue kebetulan ada yang Sambil kuliah dia sambil siaran Gue minta tolong sama dia Eh kalo buka Loongan penyiar Gue mau dong ikutan Yaudah Akhirnya Long story short Akhirnya gue Jadi penyiar Ya kan Jadi penyiar ketemu musisi Ya kan Ketemu banyak band kan Interview band Gitu kan Segala macem Lu tanya lagi Eh lu kalo perlu vokalis Gak sefrontal itu sih Tapi yaudah Akhirnya Karena kebetulan temen-temen gue disana tau Gue bisa nyanyi Jadinya Kalo misalnya ada acara radio gitu Nyanyi gue yang ditunjuk Untuk berangkat Terus waktu itu yang ngiringin kan Band juga ya Akhirnya dari situ lah Udah dari mulut ke mulut lah Butuh vokalis Eh tuh ada si Manda Sampai akhirnya gue Fiturin kan satu lagu Sama salah satu band nih Produsernya waktu itu Indra Indra The Titans Yaudah Dari situ Karena gue fiturin kan satu lagu Temen-temen gue sendiri Yang tadinya gak tau Kalo gue bisa nyanyi Akhirnya jadi tau Akhirnya mereka bikin band Mereka ngajak gue Untuk ikutan Sorry Nyebut mah ya Indy Fest Ya Ikutan Indy Fest Band gue masuk 10 besar Walaupun sayangnya Setelah Indy Fest Bandnya bubar Cuma pengen menang dong Udah kelar Yaudah Dari situ Pas ada ajang pencarian Vokalis Mikaela Itu sebenernya Dummernya temen gue Yang gue udah fiturin kan Satu lagu sama dia Di band dia yang sebelumnya Terus waktu dia nyari-nyari Vokalis Oh ini aja nih Manda aja nih Gak Dia sama sekali gak nawarin gue Dia cuma broadcast Straight dicari vokalis Syaratnya ini 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 Usia ini Padahal usia gue udah gak masuk Sebenernya Udah gak masuk Cuma gue cuma gini doang Ngapain sih lo Pake audisi-audisi segala Udah lah gue aja Capek-capek lo nyari orang lain Bercanda doang Karena pada saat itu Gue udah gabung juga ke Arians Tau band Arians gak Arians kan dulu Vokalisnya cowok ya Terus mereka Ngajak gue untuk Gantiin vokalisnya Terus waktu itu Ada juga satu band lagi Band gede nih Ngajakin gue juga Jadi ada dua nih Waktu itu gue Yang udah gue Iyain Tiba-tiba Mikaela Yaudah gue ikutan Karena gue pengen kenal Sama Andika Andika di Titans Kan dulu deh Peter Pan kan Ini Indra nya gue udah kenal Andika nya gue belum kenal nih Sedihannya gue ikutan audisi Gue pengen kenal aja lah gitu Yaudah pada saat akhirnya Gue audisi Taunya gue lolos Yaudah akhirnya Band yang lain Gue lepas Gue bilang maaf ya Gue di Kaila aja ya Gitu Ih jahat banget lah gue dulu Teman-teman band gue yang dulu Gitu Yaudah Kemarin ada proyek apa aja Padahal waktu gue audisi ya Ada Maria Vania Juga saya audisi sama gue loh Maria Vania Iya Sampai akhirnya Maria Vania Sekarang terkenal Gue cuma bilang gini ya Mandika Lu gak nyesel Kenapa ngejak dia dulu Jadi pengal Malah gue Gitu lah Tapi di tahun 2020 Ada proyek apa yang Kandes Iya Tahun 2020 2020 ya Pas pandemi ya Itu tuh Kita kan baru keluar Single dan album Itu kan di awal pandemi tuh Waktu itu belum Ada PSBB pandemi Yaudah Akhirnya yang tidak terlaksana Adalah Harusnya tuh Kita promo radio Ya kan Keliling-keliling radio Jakarta-Bandung Sekitarnya lah Harusnya Terus yang kedua Harusnya kita Ada manggung di Jepang Iya Jadi ada yang ngajakin Batal Terus memang niatnya kan Andika sendiri kan Dia punya Travel ya Memang travelnya kan Keliling Eropa Keliling Amerika gitu Dia udah Ngatur gitu Gimana Kita tuh bisa Main di Cafe-kafe Di Eropa gitu Sambil keliling Sambil burta Apa Tour bus gitu lah Gitu Bus tour gitu Seru banget Kandes tuh Mudah-mudahan Tahun 2021 2022 deh Masih belum tau Siya nih Kelore kapan Iya Kita harapkan Semoga Amin 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 Lagi ya teman-teman By the way Ini Lu gimana cerita Badan bisa sampai kurus Jadi Emang salah satu produk Di MLM gue ini Memang ada produk Untuk fat loss Nah Awalnya tuh Gue masih belum niat Dan awalnya gue tau Produk fat loss ini Bahkan sebelum gue gabung Ke Apa Bisnis disitu gitu Temen gue nawarin Cuma gue ngerasanya Wah harganya mahal banget Gitu Karena gue gak tau Kalau ternyata Tubuh kita menua Itu yang gue gak tau Gue mikirnya ya Dulu gue ngurusin badan Gampang perasaan Tinggal olahraga Apa segala macem Jaga makan Kurus Kok sekarang kok Gak ngaruh ya gitu Nah Orang-orang yang usia 30 tahun ke atas Pasti akan mengalami itu ya Dimana Saya ibu Gampang gemuk Susah kurus Bener gak? Asli Kayaknya waktu umur 20an Gampang banget Kayaknya Lu olahraga dikit Kayaknya gampang Udah langsung kurusan lagi Gue minum air putih Begini aja jadi daging ibu Iya Ibaratnya lu manggap aja Makan angin aja Tiba-tiba jadi daging Ya udah kayak gitu Maksudnya itu yang gue gak tau Ternyata tubuh kita menua Dan produk ini Memang dia Karena dia menyasar Sampai ke level genetik Dimana Metabolisme kita itu Akan dibuat Seperti Dimudahkan kembali Jadi di riset Menyerupai orang kurus Makan banyak gak gemuk-gemuk Awalnya gue masih ragu Tapi Pas gue akhirnya gabung ke bisnisnya Akhirnya gue makin mengenal Kampeninya Gue makin mengenal teknologinya Makin mengenal produknya Disitu Gue juga melihat Temen gue sendiri nih Yang dia Waktu Jalan awalnya dia program itu Waktu setelah hamil anak pertama Kan dia gendut tuh Terus dia Program Dia langsing lagi Hamil anak kedua Dia tetep langsing Hamil anak ketiga Setelah lahir Masih langsing juga Sama ya Lo anak kedua Kedua Tapi udah langsing lagi nih Iya kan Gue memang programnya kan Setelah anak kedua gue lahir Dan gue waktu itu Masih ragunya Ah gue nanti aja deh Gue takutnya ntar Anak ketiga Taunya gue hamil lagi Gue gendut lagi Gue program lagi Malas ah gitu Nah yang gue gak tau Ternyata Karena sudah menyentuh Sampai level genetik itu Yaudah Lo akan Tubuh lo udah Lebih cepet Metabolismenya Pembakaran yang lebih bagus Jadi ya Lo untuk balik ke Apa Bodi ideal itu Itu udah lebih gampang Oh lebih gampang Kalau lo balikin Metabolismenya yang tadi Maksudnya dengan menjalankan program Yang akhir gue jalanin Ini makanya sekarang kan udah Dua tahun sebelum gue program Setelah gue program ya Alhamdulillah masih stabil aja Makanya gue tadi pas ketemu Sama Mbak Manda Di bawah Mana nih Mbak Manda ya gitu Ini ada anak SMA sih nih G-nya nih muka Jadi emang dulu gue gendut banget Gue hamil anak pertama itu Berat badan Gue tadinya waktu gadis nih ya Berat badan gue 53 kilo Hamil anak pertama Berat badan gue jadi 64 Itu stuck di 6364 ya Hamil anak kedua Stuck di 7374 Jadi kayaknya setiap Anak lahir tuh Nambah 10 kilo mulu gengs Gak turun-turun Beginilah nih ya Kalau kita ngobrol-ngobrol Sama penyiar ya Masih topiknya tuh Banyak banget Dan ini seru banget Banyak banget yang Gue ceritain sebenernya Pengen banget Mungkin apa kita bikin Sesi kedua Sesi ketiga Seru sih Gue udah janji-janjiin juga Sementara sumber gue Ngomongnya panjang juga Gue bilang Kita bikin sesi kedua Yuk bikin sesi ketiga Menarik kali ya Bisa Banyak hal yang masih bisa dibahas Se Any last word mungkin Buat orang-orang yang gendut loh Nah ini ya Mungkin Ini sebenernya Bukan nasehat Tapi apa ya Himbawan kali ya Dimana gue juga Gue juga gendut Tenang aja Gue I feel you Sama Ini Sebenernya yang tadi gue bilang Banyak orang yang gak tau Kita itu semua Menua Ya Kita semua menua Jadi jangan ngerasa Walaupun Walaupun gaya lo masih anak muda men Tapi dalam badan lo Itu semuanya mengalami Penuaan Gitu kan Betul Nah yang namanya Lemak itu Itu kan Kita gak bisa melihat ya Ada juga orangnya Soalnya badannya kurus Tapi ternyata dia Skinny fat Gitu kan Maksudnya Gendut Lemaknya tinggi Makanya walaupun dia kurus Tapi ternyata dia asam urat Dia kolesterol Dia darat tinggi Itu hal yang kita gak tau Dan gue cuma bisa nyaranin Ke temen-temen semuanya Temen saya ada yang ketawa-tawa Terus itu Gue kerasa Dulu ngomong gitu Dia kayak kerasa Gue cuma bisa menyarankan Ke temen-temen semuanya Kalau Nanti ya Di saat temen-temen Memasuki usia 30 tahun ke atas Jangan Ragu untuk Yang namanya Investasi kesehatan Gitu Kita memang Mungkin kita nih sekarang Masih muda Ngerasanya kok orang tua Minum suplemen Minum vitamin Banyak banget yang diminum Ih gue mah Ngapain minum-minum itu Karena memang Pada saat kita masih muda Kita mungkin belum terlalu butuh Tapi di saat kita tua Kita butuh itu semua temen-temen Metabolismanya sudah berubah guys Terus Nutrisi kita yang dibutuhkan Juga lebih banyak Udah mulai jaga Asupan makan Karena yang paling jahat Itu bukannya Kita harus rajin olahraga Enggak Tapi makanan yang paling utama Apa yang kita makan itu Mempengaruhi Tubuh kita Gitu Jadi mulai jaga Makanan Hindari yang Goreng-gorengan Kalaupun mau makan goreng-gorengan Tau batasan Gitu ya Enak banget Iya betul Jerawan-jerawan Itu semuanya enak Kulit ayam Ya kan Tepung-tepungan Roti-rotian Kue-kue pastri Segala macam ya Setidaknya kita mulai bisa mengontrol Karena Walaupun awal 30 Mungkin rasanya biasa aja Semua mulai di 40, 50, 60 tahun Gitu Jadi daripada kita menyesal nanti Atau kita Berinvestasi Kita kerja Terus-terus Ntar duit kita habis buat Bayar sakit Daripada kita ngerasain sakit Karena gak ada orang yang mau sakit Kita Misalnya gue lagi sakit Tukeran dong Lo aja yang ngerasain Gak bisa Gak ada yang mau Jadi daripada kita Sampai merasakan sakit Mendingan kita Gak perlu menjaga sakit Tapi kita berani Untuk mengeluarkan uang Untuk kesehatan Karena nasihat dari bokap gue juga Yang usianya sekarang Udah 78 tahun ya Bokap gue sampai bilang Papa rela ngeluarin uang Berapa aja Yang penting Papa sehat Daripada Papa sakit Nyusahin banyak orang Nah maksudnya Bokap gue itu memang Dari dia usia Sudah masuk Usia senja ya Itu dia bener-bener Makanan itu dijaga Bukan berarti Kambing mesti makan Tapi tau porsi Udah gitu aja Yang penting kita bisa Mengatur komposisi makan Dan porsi makan kita Mau cheating-chating silahkan Tapi ya Jangan tiap hari cheatingnya gitu Ih luar biasa loh Terima kasih loh Mbak Amanda Terima kasih Thank you banget Sudah mengundang aku Kesini Makasih banyak Buat temen-temen juga Yang pengen Ngobrol-ngobrol Dengerin ngobrol-ngobrol Santai kita Jangan lupa dengerin kita di Youtube Tonton kita di Youtube Di Pinfest Dan jangan lupa Dengerin kita di Spotify Dan Di Google Podcast Bener kan kali ini Gak ada yang salah dong Bener ya Bener Sebelum pamit Ada juga Buah tangan dari kita Wow terima kasih Buat Mbak Amanda Ini oleh-oleh dari Pinfest Ini frame nya udah masuk belum kita Mas Mbuy Masuk ya Bisa dipajang di rumah nih ya Oh bisa dipajang di rumah Pastinya Thank you banget ya Mbak Amanda Terima kasih Sampai jumpa temen-temen Jangan lupa saksikan kita Jangan lupa Comment Like Dan Subscribe Bye-bye Saya Inga Putra Saya Amanda Kami mau undur diri Assalamualaikum Waalaikumsalam